Kemarin ada yang komen gini coy di Youtubeku Kok bisa mereknya gudang garam tapi yang dijual rokok bukan garam? Jadi gini ceritanya PT Gudang Garam didirikan oleh Chow Chinhui Agak ribet juga ya bacanya Tapi nama Jawanya itu Suryawono Wijoyo Nah gitu aja deh kita sebutnya ya Jadi suatu malam Pak Surya ini bermimpi coy Dalam mimpinya itu Pak Surya melihat ada gudang tua tempat penyimpanan garam Di seberang pabrik Cap 93 BTW pabrik Cap 93 ini adalah pabrik milipamannya Yang dulunya Pak Surya ini pernah bekerja disitu juga Nah mimpinya itu diceritakan Pak Surya ini kepada karyawannya bernama Sarman Diceritakanlah tuh pada Sarman bahwa ada gudang tua tempat penyimpanan garam di dekat rel kereta api Kemudian Sarman berinisiatif coy untuk membuat ilustrasi gambaran dari mimpi Pak Surya tadi Yang pada akhirnya menjadi logo gudang garam seperti yang kita lihat sekarang coy